Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi terkait kejadian lagi ya Hai saya bacakan dari media nk media online nkri pos.com dengan judul Hai ini sosok Pak Ngatemam pria yang berani lempar kertas ke Presiden Jokowi ini isu suratnya demikian judulnya belum laga lama ini jagad maya dihebohkan dengan sosok pria misterius yang nekat melempar sebuah kertas kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo peristiwa ini terjadi saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja melihat kondisi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang Jawa Timur banyak yang penasaran dengan sosok pria tersebut terlihat dia memang yang mendekati mobil yang ditumpangi Presiden Jokowi dan secara mendadak melemparkan gulungan kertas ke arah orang nomor satu di Indonesia itu sontak pas pampres sempat dibuat panik namun tampaknya Presiden tak mempermasalahkan hal itu dan berlalu tetap menyapa belakangan akhirnya terkuak siapa sosok yang berani melemparkan gulungan kertas itu trilek viral di platform tiktok saat diunggah oleh pemilik akun Ed Qasim Muhammad pria itu bernama Pak Ngateman ini orang yang lempar kertas ke Jokowi ditulisnya video yang beredar pada hari Kamis 9 Desember 2001 itu diketahui mengirimkan surat kepada Presiden tentang bantuan usaha mikro intinya surat beliau itu terkait bantuan untuk usaha mikro 2,4 juta rupiah dan disurat beliau menulis daftar nama-nama orang yang belum dapat termasuk dirinya kata si pengunggah video Hai dijelaskannya pula sebelum kejadian itu Pak Ngateman sudah pernah berkirim surat kocak Torik Bupati Lumajang masalah bantuan atau BLT dan lain-lain yang tak kunyum tak kunyum pernah ia dapatkan Hai nah demikian saudara ku heboh ya viral Bapak ini surat sebelum lanjut Hai ini selalu terjadi fenomena kejadian aneh-aneh seperti ini ya Hai yaitu dimana rakyat Indonesia Hai ingin menyampaikan sesuatu kepada pemerintah Hai yang tentunya ini terini masalah terkait keadilan Hai kesejahteraan dan menyampaikan unok-unok Hai namun ternyata unok-unok mereka ini tidak pernah tersampaikan Hai maka sering kita dipertontonkan dimana rakyat selalu membuat adek jika presiden datang ke satu wilayah ini kalau saya melihatnya Hai ada yang buntu ini ada yang buntu dalam komunikasi antara rakyat dengan pemerintah khususnya pemerintah yang bisa langsung bertatap muka dengan masyarakat seperti di Kepala desa Hai camat pacamat bupati atau wali kota gubernur ya perwakilan perwakilan rakyat mulai di tingkat dua ya tingkat kabupaten perwakilan rakyat tingkat satu di provinsi Hai bayangkan Hai setelah viral begini baru mendapat perhatian ya inilah yang disebut birokrasi ini terlalu terbelit di negeri ini Hai memang secara sikilas ini kurang beritika ini kurang beradab Hai karena menyampaikan sesuatu keinginan dengan cara melempar surat Hai nampaknya seperti itu tapi kembali lagi disinilah putusnya komunikasi tidak jalannya komunikasi antara rakyat dengan penguasa khususnya di daerah Hai jika ini terus terjadi terus terjadi dan akan terus meningkat lihat aja nanti enggak lama lagi ini Hai kehadiran Jokowi selaku presiden di satu wilayah akan banyak yang begini-begini Hai yaitu dimana rakyat langsung ke presidennya Hai untuk menyampaikan keharapannya keinginannya Hai nah kalau ini sering terjadi-sering terjadi Hai berarti percaya erak ya ini sebahagia yang sudah tidak percaya kepada penguasa yang ada di daerah Hai kalau sesuai prosedur rakyat yang belum terima kalau ini sesuai prosedur dan jalan Hai ya dia ke kepala desanya atau mungkin RT dulu RW habis itu ke kepala desa kecamat Hai itu kan nggak mungkin bisa mengambil membijaksana ya kalau apalagi baik belte begini kan Hai tapi paling tidak diberitahu RT nya nanti RT nya sampaikan ke RW RW sampaikan ke kepala desa Hai kepala desa ke pacamat pacamat kebupati ini kan Bupati kan bisa koordinasi lintas apa di situ kan kan ada di kantor bupati itu kan ada menangani masalah bantuan-bantuan Hai nggak mampu Bupati ya gubernur Hai gubernur nggak mampu baru presiden Hai itu kalau jalur birokrasi di lega di eksekutif nah rakyat juga memiliki wadah di di lega klatif yaitu bisa menyampaikan kau perwakilannya yang selama ini perdapil ada perdapil karena ada dapilnya setiap Hai Anu anggota Dewan entah DPRD tingkat dua di Kabupaten Hai DPR satu tingkat provinsi maupun DPR RI tapi tidak sedikit permasalahan-permasalahan di masyarakat ini mandat ya tidak sedikit permasalahan rakyat itu tidak pernah terrealisasi bahkan banyak kasus-kasus di wilayah peristiwa-peristiwa yang tidak terselesaikan Hai maka rakyat menumpuh jalan-jalan seperti ini Hai maka kalau ini berulang-berulang berulang terjadi Hai rakyat harus ketemu dengan presiden harus ya belum lagi mungkin surat masuk ke presiden enggak nyampai-nyampai Hai maka rakyat menumpuh jalan seperti ini dan ini akan terus menggurita dan membesar bisa-bisa nanti presiden kemana nanti di cegat di jalan dicegat di jalan hai 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 tentunya itu akan menghambat ya terlalu banyak permasalahan ya semoga ke depan permasalahan permasalahan rakyat di daerah bisa diadati diatasi di wilayah bayangkan ya karena tidak ada namanya dalam belte dan itu memang sering terjadi karena sudah kepepet ekonomi langkah ini yang dilakukan Hai ini harus ya diberikan masukan terus terkait jalannya roda pemerintahan dari daerah sampai nasional lihat aja nanti kita lihat depan kira-kira kalau presiden ini entah kemana nanti dicegak di jalan rombongan itu ya pusing pas pampres tuh Hai nanti masuk di entah udah udah banyak ini yang anu ini yang ngintip ini kemana lagi Jokowi kemana Jokowi dia mau ke sana Oh ramai-ramai Hai ini kawan fenomena ya silahkan yang memberikan masukan Hai kritikan atau apapun dalam hal situasi yang seperti yang saya sampaikan ini silahkan Hai tolong hindari Hai kata-kata atau tulis yang yang bernuansa kebencian hinaan cacian makian merendahkan maupun meramehkan kawan kita lihat ke depan nanti akan semakin banyak warga yang seperti ini nanti kalau permasalahan di daerahnya tidak selesai-selesai bagikan video nya kawan salam hormat bersumanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh